Pagi ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu, di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya dirimu, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi, Anak. Seperti biasa, pada hari ini kita pelajaran Bahasa Indonesia lagi ya. Bagaimana? Masih semangat pelajarannya? Seperti yang pernah ini hari Senin, hari Minggu dan hiburan, pasti semangat semua ya. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin kita doa? Ya, silakan. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi semuanya. Semoga kita mulai ke pelajaran, kita aksi mulunya. Mungkin anak-anak kalau kita sudah masuk, mungkin. Adil ya? Bunga Gita? Wiliana? Yuliani? Adli Adir Pak Ririn Yose Christmas Mutia Semangat 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 Kita buka dulu buku paketnya Hari ini kita masuk ke Masuk ke Terima kasih Semua untuk pelajar Sebab 2 Alaman 21 Pada saat ini kita akan membahas temanya Menuakan gratifitas dalam iklan poster dan slogan Yang pertama kita bahas dulu yang iklan Disini ada pengertian iklannya Kamu bisa bacakan pengertian iklannya Yang pengertian iklannya Sampai di ketiga Oke Seperti yang kita ketahui disini Ini pengertian iklannya Dipungsikan untuk menarik pelanggan Untuk memperkenalui rahsia teramai Contohnya Saya bisa menutupkan iklan Sebelum kita masuk ke masyarakat ini Sebelum kita mau bagi lagi Contoh iklan ini kan Nanti kita bagi menjadi iklan Niaga Kita perhatikan dulu Contoh iklan yang umum itu Biasa orang menggunakan Sebenarnya untuk Mungkin untuk media pemasaran Untuk mempromosikan suatu barang Berdasarkan pengertian tersebut Secara umum Iklan mempunyai beberapa fungsi Fungsi iklan sebagai berikut Yang pertama Sebagai salangan informasi Persuasi atau Mempengaruhi Sebagai reminder Atau pengingat Jadi disini fungsinya ada tiga Sebagai salangan informasi Sebagai salangan informasi ini Fungsinya apa Memberikan satu informasi Kepada orang Atau kepada penanggahan kita Mungkinnya Disini ada yang Punya usaha Mungkin Mungkin punya pabrik tahu Pabrik TV kan Kita buat iklan kita Di media sosial kita Tahu saya Sangat bagus Dari penelai pilihan Sangat enak Dan campuran misalkan Mungkin kita buat iklan Satu yang di media sosial kita Di Facebook Mungkin Instagram Atau disini informasi Atau di WA Biar Kakawah kita bisa tertarik Dengan Apa yang kita jual Atau apa yang kita tawarkan Selain dari Promosi suatu barang Ada apa saja Selanya Yoi yang bisa jawab Jawab apa ada saja Yang penting kita Mampu bersuara Berani bersuara dulu Yang bisa mencintakan iklan Ada yang bisa Bukakan iklan Ayo yang bisa Bukan cuman lalu semua kayaknya ya Kita bisa mencintakan satu iklan Mau iklan apa saja mungkin Ikan diri sendiri pun bisa Kalau iklan dari sini ini Termasukkan iklan Dia tidak Untuk diperjual belikan Dan dia untuk mempromosikan Ibaratkan disini Seperti yang kita tahu ini Contoh ini Ada kain renun Kain renun Ada suku raya Dan suku raya Mungkin ada kain genungnya Kita bisa promosikan Kain kita ini Itu diperkenalkan kepada orang-orang luar Kain kita ini Orang-orang luar kesanaan Tertarik juga dengan Apa yang kita punya Bagaimana kita harus Mencintakan Bagaimana kita Meniklankan Supaya orang tertarik Dengan budaya kita Contohnya disini Ada kain renun Selanjutnya ada Ciri-ciri iklan Iklan mempunyai ciri-ciri khusus Yang membedakan Dengan media lain Berikut merupakan Karakteristik Atau ciri-ciri Suatu iklan yang baik Yang pertama Iklan bersifat Informatif dan komunikatif Kedua Iklan harus disusun Secara auditif dan jujur Yang tiga Iklan ditulis Sehingga padat Jelas dan mudah dipahami Empat Iklan tidak menyinggung Pihak lain Yang kelima Iklan dari perhatian Banyak orang Jadi disini Iklan bersifat Informatif dan komunikatif Jadi disini iklan Untuk Memberitahu Semua orang Tentang apa yang kita iklankan Bagi kita Iklankan barang Yang kita jual Atau Bahan-bahannya kita punya Di promosikan Pada orang ramai Iklan harus disusun Secara objektif dan jujur Jadi disini Iklan harus Sudah-sudah objektif Menggunakan bahasa yang baik Dan sudah Sudah-sudah jujur Tidak boleh menipu Misalnya kita Tidak mempunyai Lalu kita Terima kasih Kita contoh-telan tempe ya Tempe-nya mungkin Kenapa lainnya masih Belum terlalu bagus Mungkin Sudah kita buat Tempe Tepunya tidak enak Jadi disini kita Bawa-bawa Tidak jujur Menggunakan tempe yang Bagus mungkin Untuk Menipu pelanggan kita Lama-lama kita Bisa bangkrut Karena orang tidak mau Lama-lama tidak mau beli lagi Barang kita yang tidak sesuai dengan prosedur iklan yang kita buat jadi kali ini harus benar-benar jujur karena juridik ini hal yang penting kalau kita tidak jujur juga kalau secara alamat berdosa jadi kita harus benar-benar jujur ikan itu harus singkat pada jelas dan mudah dipahami jadi ini benar-benar singkat pada jelas dan mudah dipahami mengapa harus singkat? karena bahasa yang singkat ini mampu menarik tangan kita harus jelas kata-katanya harus jelas yang benar-benar bagus dan mudah dipahami dalam arti mudah dipahami pelanggan dan tidak membingungkan orang-orang yang keempat ikan tidak membingung pihak lain jadi disini ikan tidak boleh membingung pihak lain misalnya ada usaha kita sama-sama kita sama menggunakan pabrik usaha pabrik TV tadi tidak boleh membingung pihak lain dan jelekkan punya dia untuk kita mungkin lebih bagus dari dia itu tidak boleh digunakan dalam iklan kita harus bersaing dengan baik dan bersaing sehat dalam mempromosikan suatu barang dan jasa yang kita miliki ya yang kelima ikan menarik perhatian banyak orang disini ikan harus menarik perhatian banyak orang mengapa harus menarik perhatian banyak orang dia bisa jawab ya agar orang tertarik dengan apa yang kita harus dijualkan atau kita promosikan ada yang lain mengapa ikan harus menarik perhatian banyak orang ini cara umumnya ya seperti tadi supaya orang tertarik dengan yang kita jual yang kedua supaya orang tidak mudah lupa apa yang kita miliki jadi kalau kita ini punya usaha itu terlalu lama itu kadang-kadang orang lupa maka dari itu kita buat iklan lagi biar misalnya kita tetap maju terus karena mantap tetap dikenal orang-orang seperti yang kita lihat di TV itu sekarang iklan Rizzo atau iklan cabut itu setiap malam pasti ada iklan ya kan itu fungsinya supaya harus selalu menungguan-menungguan kenapa saingan ini semakin ketat semakin hari ingat makanya dari itu kita harus buat iklan-iklan terus selanjutnya kita masuk ke jenis iklan iklan dapat dibedakan jadi tiga macam iklan dapat dibedakan berdasarkan sifat tujuan dan ruangan yang pertama iklan berdasarkan sifatnya iklan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya berdasarkan sifat iklan dapat dibedakan jadi dua yaitu iklan niaga dan iklan non niaga iklan niaga tak bisa baca kakak iklan niaga iklan niaga adalah sebuah yang dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa iklan niaga bersujuan untuk mempengaruhi selayang sama ada setiap tarik membeli dan menggunakan barang dan jasa yang dikulangkan oke baiklah disitu kita sudah mengetahui pengertiannya iklan niaga adalah iklan yang dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa jadi disini fungsi iklan ini untuk kita menjual suatu barang atau jasa seperti yang kita contohkan tadi mungkin ada yang mau menjual tahu dia kan mau menjual apa-apa yang dia punya mungkin dia posan dengan hape dia bisa dia jual menggunakan iklan hape saya mempunyai raya yang sangat tinggi mungkin dia iklankan dengan masa-masa yang bagus baterainya masih awet tahan lama mungkin dan tidak lelek itu bisa mengharapkan orang-orang juga supaya orang langsung tertarik dengan kita jual oke yang selanjutnya iklan niaga bisa bacakan iklan niaga yang B ya iklan niaga bukan iklan yang dibuatkan untuk menjual barang ataupun kepentingan kemen siang bukan menjaga beri informasi ataupun ajarkan kepada kelayan ramai jadi iklan niaga dapat ditemukan dalam iklan penerangan ataupun iklan dengan masyarakat tujuan iklan niaga adalah mengajak, menghujuk, atau mengalui kelayan ramai untuk menghujuti atas makutan selatu sesuai dengan sisi iklan oke, seperti yang kita ketahui di sini ada iklan niaga kebenaran niaga yang boleh untuk menjual atau barang ataupun kebingan komersial jadi di sini kita nak menyiagai pengusian cuma untuk mempromosikan supaya orang bisa tahu misalnya contohnya di sini kita mempunyai rumah kontrakan misalnya kan kita promosikan rumah kontrakan kita itu supaya orang bisa tahu orang mau mengontara tempat kita kan dan juga misalnya kita mempunyai suatu barang mudah-mudahan lama mungkin ya kita diiklankan ya supaya orang tertarik dengan mahan kita bisa disewa orang nanti kan bisa menghasilkan juga jauhnya kayak di sini kait batiknya kita promosikan dengan kait batik kita mungkin mungkin-mungkin daya mungkin mungkin melayunya kan kalian kita mengenalkan budaya kita kalian melestarikan lagi karena kita anak-anak muda ini perlu melestarikan bahasa dan budaya kita ya karena kalau kita tidak menyesalikan tidak ada orang lain yang mau melestarikan generasi kita lah yang melestarikan generasi kita selanjutnya jadi kita sampai di sini dulu mungkin ada yang mau pertanyaan dulu sebelum kita lanjut atau yang masih membingungkan kita mulai ditanyakan dulu ya kita bisa sering-sering bersama kita bisa bahas bersama di sini bagaimana? sudah paham? bagaimana? tidak apa-apa kalau gitu kita lanjut saja ya lanjut yang kedua kita merasakan tujuannya berdasarkan tujuannya iklan dapat dibedakan jadi iklan penawaran dan permintaan dua jenis iklan ini memiliki karakteristik yang berbeda iklan penawaran digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa sementara itu iklan permintaan juga berisi permintaan atau ajakan agar orang lain mau bekerjasama ataupun jalan relaksin dengan permintaan jadi di sini iklan ada dua perbedaannya pertama untuk menawarkan suatu barang terdiasa yang satu iklan ajakan kita mempunyai pabrik apa mungkin pabrik karet mungkin kan kita lanjutkan pabrik kita supaya mau bekerjasama dengan kita biar ekspor informenya tetap berjalan dengan baik sebelum kita lanjutkan pembahasan yang lain bapak mau dites dulu ya karena iklan kita ini sudah selesai nanti kita ada tugas boleh siangkan serta sumpah ya ya boleh samanya ya terus sama lantoi kuatnya Sudah, teman-teman Oke, nomor satu Apa perbedaan Apa perbedaan Iklan diagam dan iklan diagam Apa perbedaan Iklan diagam dan iklan diagam Iklan diagam Iklan diagam dan iklan diagam Ya, sumber dua, buatlah satu contoh kecilan, buatlah satu contoh kecilan, kecilan niaga. Ya, selanjutnya, buatlah satu contoh kecilan, kecilan niaga. Ya, selanjutnya, buatlah satu contoh kecilan, kecilan niaga. Berdasarkan ruangnya, berdasarkan ruangnya, ikan dapat dibedarkan menjadi dua. Berdasarkan ruangnya, ikan dapat dibedarkan menjadi dua. Nomor lima, selanjutnya, jelaskan kemertian iklan. Jelaskan kemertian iklan. Jelaskan kemertian iklan menurut Anda masing-masing. Jelaskan kemertian iklan menurut Anda masing-masing. Jelaskan kem também. Tekret soalnya ada satu sampai lima. Sekarang kekerjakan, kekerjakan masih masih. Boleh melihat catatan atau pakenya. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.